Intro Yo, ku maha damang Salam sila turami good people Ojo lali di subscribe yo Channel ku Assalamualaikum sampura sun ku maha damang guys Serang willi jung sumping ke channel abdi Saya BTT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction Sekali ini dan hari ini Kita akan nonton apa reaksi Orang Malaysia Melihat perlawanan antara Australia dan juga Indonesia Jadi kita akan nonton video ini Ojo lali guys di subscribe channel ku Jangan lupa klik like, komen dan share Dan maga-maga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang baik-baik Sihat selalu dimurahkan rezeki dipermudahkan Segala urusan dunia dan akhirat Amin ya rabbal alamin Tanpa berbahasa basi mari sama-sama kita nonton guys Isi kandungan daripada video yang satu ini Let's go satu dua Kali ini Indonesia seri pula dengan Australia Seri sub Australia Selepas Arab Saudi ikat Indonesia Seri game yang pertama tempoh hari Kali ini Indonesia seri pula dengan Australia Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni Cuma satu je aku nak cakap Defense Indonesia Memang cukup solid habis Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin Apabila bertahan Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Pais perform teruk mat Mengekang asakkan daripada Australia yang datang bertubi-tubi Next game andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China Seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun Aku rasa Indonesia nak ke piala dunia tu Mungkin mimpi boleh jadi kenyataan Timnas Indonesia keren imbang dengan Australia Sejujurnya bukan game yang mudah menentang satu pasukan yang ada pengalaman main ke piala dunia Shin Taeyong memulakan permainan ini dengan taktikal yang lebih defensif Ini jelas apabila dia menggunakan Ivor Jenner ke kawasan tengah Untuk 10 mini babak pertama Indonesia main dengan luar biasa Percubaan Sandy Walsh dan Rafael Strait telah diselamakan oleh goalkeeper Australia Selepas itu apabila Australia menjumpai rentak permainan mereka yang pegang game Bertubi-tubi mereka menyerang tetapi defense Timnas memang mantap Man of the match ialah Martin Pais Tanpa dia Indonesia sudah bolos 2 atau 3 gol Verdong juga main dengan bagus hari ini Defender yang lain termasuk Idzaz, Hapner dan Ridho juga menyelak dan memastikan Australia tak menjaringkan gol Dari segi serangan tak banyak yang berlaku dan masih lenuk asyik hilang bola Masuk babak kedua serangan Indonesia lebih rancat dengan adanya Witan Baru kita nampak lingkap serangan dengan Ragnar dan juga Walsh dan Verdong kat kawasan luas Apabila Tom Hay masuk baki 20 mini permainan, Timnas lebih mengawal kawasan tengah Kalau dia memulakan permainan, Abang tak heran kalau Timnas menang 1-0 Apa-apa pun selamat Timnas Indonesia untuk keputusannya memuaskan dan mampu imbang dengan Australia Apa pula pendapat kalian komen kat sini Boleh tahan guys Indonesia bisa bertahan begitu walaupun diserang bertubi-tubi oleh Australia Australia ni bukan satu pasukan nasional yang kaleng-kaleng guys Sebab sudah banyak pengalaman bermain di FIFA Jadi ini kali menentang Indonesia dan kalau tidak salah ini macam kali pertama lah qualification antara Indonesia sama Australia ni Tidak sangka Indonesia punya level permainan sepak bola itu sudah sampai tahap begini guys Kita doakan yang terbaik nanti bila bertemu dengan Bahrain Kalau tidak salah Bahrain, China sama Jepun lagi yang Indonesia akan bertemu untuk kualifikasi perlawanan piala dunia nanti Jadi gimana guys apa pendapat kalian guys terus dukung Timnas Indonesia luar biasa Indonesia Moga ke depan dia akan menang nanti menentang mana-mana 3 pasukan tadi Kalau tidak salah Bahrain duluan Bahrain duluan kalau tidak salah saya Jadi sampai disini dulu video saya pada kali ini Malaysia mendukung Indonesia guys Terus maju Indonesia Timnas Indonesia terbaik guys Oke sampai ketemu dia besok akan datang Salam santun damai dan salam silatuh ramiah Assalamualaikum Salam nusantara good people Yo teman-teman Ojo lali disubscribe yo Channel ku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax